Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sobat Mondrogeni Podcast Manca Hari ini kita bertemu lagi dalam event yang istimewa Karena hari ini bersamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional yang ke-78 Nah hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang juga spesial nih Guru dari SMA Negeri Satu Canderingan yang tentunya inspiratif dan selalu penuh semangat ya Hari ini kita kedatangan narasumber kita Ibu DRA Sunarti MSI Selaku Guru BK di SMA Negeri Satu Canderingan Bu Narti hari ini kita akan banyak ngobrol ya Bu Narti ya Tentang pengalaman-pengalaman Bu Narti selama menjadi guru Baik di SMA Canderingan ataupun di tahun-tahun sebelumnya Ya tapi nih kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Nah untuk itu marilah silahkan Bu Narti memperkenalkan diri dulu Seperti apa profile dari Bu Narti sendiri sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut Bu Narti Baik Bu Narti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ibu DRA Sunarti MSI Saya Guru BK di SMA Negeri Satu Canderingan Sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini Alhamdulillah selama saya mengabdi sebagai guru SMA Negeri Satu Canderingan Saya berusaha untuk menjadi guru yang tidak biasa Oh tidak biasa luar biasa Saya nggak mau jadi guru biasa Saya jadi harus jadi guru yang luar biasa Dan biasa di luar Oh gitu ya Oke baik Bu Narti disini sejak 2015 gitu Oh 2005 Berarti sudah berapa tahun ya Itu cukup lama ya 18 tahun ya mengabdi di SMA Canderingan Nah tapi berarti sebelum di SMA Canderingan Bu Narti juga punya pengalaman-pengalaman di sekolah lain Berarti ya Dimana saja nih Bu pernah mengabdi sebelum disini Saya yang pertama pernah menjadi guru di SMA Mohamadiyah Satu Depok Condong Catur Oh iya Disitu juga saya pernah jadi dosen Pernah Bu Nini Dosen swasta waktu itu di IPPI Dari guru SMA Mohamadiyah Satu Depok Saya waktu itu ikut mendaftar sebagai guru bantu Oh guru bantu pada masa itu ya Waktu itu guru bantu kalau sekarang mungkin P3K Oh iya Perbedaan istilah saja ini ya Saya diterima dan ditempatkan di SMA Negeri 2 Depok STM Pembangunan STM Pembangunan 2 lebih terkenal namanya STM Ricang gitu ya Nah disitu beberapa tahun saya mengabdi Akhirnya saya diterima sebagai BNS Dan ditempatkan disini di SMA Negeri 1 Canderingan Oh gitu jadi sudah banyak ya pengalaman-pengalaman Tentunya dinamika juga ya di dunia pendidikan yang sudah pernah dilewati Insya Allah ya Ini kan event kita ini spesial Yaitu tentang Hari Guru Nasional Oh baik kalau begitu saya mengucapkan selamat hari guru Selamat hari guru Kepada guru-guru di seluruh Indonesia Kita khususnya guru di SMA Negeri 1 Canderingan Yang luar biasa Ya luar biasa semua kemudian juga di Akkuatan Sileman Oke Dan di daerah istimewa di Jakarta Selamat hari guru Sukses untuk kita semua Oke Bu Nanti Ngomong-ngomong soal guru Nah guru ini kan sebuah profesi yang mulia ya Bu Kita kan bagaimana caranya harus mendampingi peserta didik Untuk bisa mencapai kesuksesan Tidak hanya kesuksesan dalam hal duniawi Juga keseimbangan hidupnya, kebahagiaannya Baik itu secara akademis, baik itu secara psikologis dan lain sebagainya Nah masing-masing guru itu pasti memiliki tantangannya tersendiri Yang tentunya nantinya memerlukan spirit, motivasi untuk kita terus berkembang Menjadi guru yang profesional Nah tentunya Bu Nanti bangga ya menjadi guru Sangat bangga Sangat bangga Mungkin bisa diceritakan Kenapa Bu Nanti bangga menjadi guru? Apa kebanggaan yang dimiliki sebagai seorang guru? Baik, saya bangga menjadi guru di latar belakangnya oleh beberapa hal Yang pertama menjadi guru itu sudah merupakan cita-cita saya sejak kecil Waktu itu kebetulan saya ikut orang tua asu Orang tua asu saya guru juga Sehingga menginspirasi saya untuk saya ingin jadi guru juga Sehingga cita-cita itu sudah mendara daging di jiwa saya Itu mulai saya SMP Kalau tidak salah SMP itu saya sudah Besok saya mau jadi guru Walaupun memang dalam perjalanan hidup cita-cita itu masih dipengaruhi oleh teman-teman juga Ketika teman-teman saya Saya di SMA Kok saya enggak di SMA ya? Kok saya di ATG? Agak sedikit minder juga Tapi Ya Alhamdulillah Dengan berjalanan waktu Saya mempelajari bagaimana menjadi guru itu Sangat mulia Sangat Menyenangkan Menyenangkan Dan Ternyata jadi guru itu Radang ibadah bagi saya Saya nikmati sebagai Bismillah saya menjadi guru untuk ibadah Karena kita mentransfer ilmu Memberikan pengetahuan Memberikan nilai-nilai kepada peserta jiwa itu kan Saya niati sebagai ibadah Insya Allah dibalat oleh Allah Sebagai ibadah dan mendapat pahala Itu awal-awalnya begitu buhenia Dimana saya akhirnya Sekolah di pendidikan guru Kemudian kuliah di pendidikan guru Dan Alhamdulillah juga bisa diterima sebagai guru Oke Luar biasa sekali ya Jadi ini sudah mendarah daging gitu ya Merupakan sebuah passion yang memang Sudah apa ya Ditinginkan dari awal gitu kan Sehingga tentunya kalau itu sudah menjadi sebuah keinginan Kita enggak akan tanggung-tanggung lagi menjadi seorang guru kan Menjadi guru yang total dan juga profesional Nah selama Bu Narti berkarir ya Menjadi seorang guru Tentunya banyak hal yang sudah diraih Saya dengar Bu Narti merupakan salah satu guru yang Berprestasi di SMA Negeri Satu Cangtingan Bahkan memiliki pangkat yang tertinggi 4B ya Nah dan itu diraih di usia yang tidak lagi muda Nah seperti yang kita tahu kan Kadang-kadang itu ada sebagian orang yang Oh ketika sudah merasa senior Mungkin mendekati pensiun Kemudian merasa Ah sudah deh pencapaian itu cukup segini aja Enggak perlu ada yang saya upayakan lagi untuk diraih Nah terkait dengan itu nih Saya pengen Bu Narti berbagi informasi dan juga inspirasi untuk kita semua Terutama kaum Bapak Ibu Guru yang Gak hanya di SMA Negeri Satu Cangtingan Tetapi di seluruh wilayah DIY bahkan secara nasional Gimana nih Cara Bu Narti memupuk Tekad dan keinginan untuk terus berprestasi Dan prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh Bu Narti selama menjabat menjadi guru Baik Bu Henny itu Saya kembali ke tadi di awal Saya mengatakan Saya tidak mau jadi guru yang biasa-biasa saja Saya harus jadi guru yang luar biasa Artinya luar biasa Bukan biasa di luar Tapi saya memiliki prestasi-prestasi Yang berbeda dari teman-teman yang lain Kadang kalau teman itu Ada di sana loh ada lomba Males ikut buat apa gitu Tapi kalau saya tidak Saya harus ikut Saya harus mengejar Kalau misalnya saat ini saya ikut Belum bisa meraih juara Tahun depan masih ada Begitu yang saya lakukan Sehingga saya meraih banyak prestasi Bu Henny Saya sejak tahun 2008 Itu saya sudah meraih juara karya tulis Tingkat nasional Luar biasa sekali Sampai 2016 Saya setiap tahun Saya pergi ke Jakarta Naik pesawat gratis Dapat akomodasi gratis Dan dapat uang minimal 5 juta Itu kalau di Jakarta pasti itu Dan uang itu Bu Henny Saya tabung, saya kumpulkan Sampai saya bisa membangun rumah Oh membangun rumah Dengan hasil kerjaan Kejuaraan itu ya Dan rumah itu saya namai dengan rumah prestasi Itu karena kenangan-kenangan saya Saya bangun dari hasil lomba karya tulis Yang tadi juara dapat 500 Pernah Kalau di lokal ya Tingkat lokal itu Di universitas misalnya ada lomba karya tulis Saya menang Juara dua misalnya Dapat 500 ribu Saya kumpulkan Terus nanti ada lagi Di dinas pendidikan Dulu kita masih ikut Sleman ya Di sana saya juara Dapat 3 juta 2 juta Dan itu saya kumpulkan Saya catat tuh Alhamdulillah saya itu orangnya yang Suka mencatat Jadi dokumenasikan gitu ya Saya dokumentasikan semua Semua kejuaraan itu saya dokumentasikan Saya tulis bahkan Sampai uang-uangnya Nominalnya berapa Nominalnya itu Saya catat Sehingga bisa saya gunakan Untuk memberi motivasi Terutama untuk anak didik Jadi ayo Kalau kamu mau berprestasi Ya berusaha Kamu akan dapat Sehingga mereka ikut terpanding juga Kemudian puncaknya Saya di tahun 2016 Saya juga terpilih menjadi guru berprestasi Oh luar biasa sekali Ya di DIY Kemudian saya dikirim ke tingkat nasional Berprestasi dan berdedikasi Oh luar biasa sekali Ya uang Ya laptop Ya macem-macem lah Alhamdulillah Itu saya syukuri Sebagai Wujud dari Apa ya Saya ingin meningkatkan diri saya Yang tujuannya Bukan hanya untuk diri saya Tapi ingin berbagi juga Pada orang lain Bagi inspirasi Teman guru Atau terutama Kepada siswa Mereka juga punya motivasi Benar Iya Karena yang namanya siswa itu kan Butuh kita sebagai guru Untuk menjadi support system ya Bagaimana kita Menginspirasi dan memotivasi mereka Untuk menjadi Lebih baik lagi Oke Yang terakhir saya dengar itu Sesuai dengan Dress outnya nih hari ini Tuan-tuan semua Bahwa Bunarti juga menjadi Pengajar praktik ya Dalam Program kegiatan Pendidikan guru penggerak Yang diselenggarakan oleh Kemdikut di bawah Naungan dari BBGP Nah Ini bisa diceritakan nih Awal mula Bunarti Kemudian bisa menjadi Pengajar praktik Yang Tentunya pengajar praktik ini Punya peran yang cukup besar ya Untuk Mendampingi para Calon guru penggerak Pada waktu itu Untuk menyelesaikan Ketugasannya selama Kurang lebih 6-9 bulan ya Bu Ya Nah Bagaimana nih Pertama kali dulu Bunarti itu Bisa terjun menjadi PP Mungkin bisa diceritakan Barangkali nanti menjadi Motivasi Bagi teman-teman guru yang lain Untuk Juga bisa menjadi PP Ataupun CQP Ya Ini untuk teman-teman guru Utamanya di SMA Negeri 1 Cangkingan Ayo Kita ikut Berpartisipasi Di program ini Karena beberapa teman kita Kayaknya kok Males gitu Untuk ikut ini Mungkin hanya Belum terinspirasi Belum ya Saya ingin menceritakan Perjalanan saya Akhirnya menjadi Seorang pengajar praktik Atau disingkat PP ya Awal-awal Itu saya Atas kesadaran saya sendiri Saya mendaftar Bu Heni Kemudian Tapi karena Kurangnya pengalaman Waktu itu mungkin Dalam pengisian Dokumen itu Ada yang kurang lengkap Sehingga Saya tidak Maju ke Tahap berikutnya Ada pendaftaran pertama Pendaftaran pertama Sudah KAU dulu Nah kemudian Ketika zaman Pala sekolahnya Bu Ani Saya mohon izin Untuk mendaftar Saya diizinkan Walaupun dengan Agak-agak Kurang rela Kayaknya Pala sekolahnya Mungkin nanti khawatir Waktunya pengetah Sita disitu Saya sudah Berusaha Mengisi Semuanya Saya isi Tapi Alhamdulillah Belum Katut juga Bu Heni Dua kali itu Dua kali itu Saya tidak Katut Tapi saya tidak Patah Arang Selalu Tetap bersama Ketika Di zaman Kepala sekolah Di bawah Kepemuinan Pak Wartun Latif Pak Wartun Tidak tanggung-tanggung Hanya Menyuruh Ikut-ikut Tidak Tapi diberi surat Tugas Jadi beri surat Tugas Untuk mendapat Sebenarnya Waktu itu Males Dengan istilah Gagal maning Gagal maning Sudah dua kali Saya gagal terus Gimana Saya coba Karena ini Dawoh Dari Atasan Bismillah Nah Kali ini Saya Pengalaman Dari yang sebelumnya Tidak lolos Saya belajar dari itu Ternyata Kita harus Ya bukan Menyembungkan diri Tapi kita Mengungkapkan Prestasi-prestasi Yang pernah kita raih Jadi dalam pengisian dokumen itu Kita harus Menyampaikan bahwa Saya pernah menang Lomba ini Gitu Saya pernah ini Maksudnya ditulis dalam Apa namanya Portofolio Itu ditulis Sehingga Pengujinya tahu Oh ibu Pernah Dan kompeten Sehingga Ketika Wawancara Itu saya Ditanya Ibu Pernah Pernah Mereka Seolah-olah Percaya gitu Kalau saya punya Kemampuan Bidang itu Sehingga Alhamdulillah Saya bisa Lolos Ke babak berikutnya Babak dikelas Waktu itu Diukti oleh Banyak dari Kabupaten Sleman Dan yang tidak Lolos pun Banyak Alhamdulillah Saya Masih Katut Ikut Lolos Dan Sudah bisa Melaksanakan Tugas Sampai Selesai Sampai Sembilan bulan Ya Bu Eni Selamat juga Pada Bu Eni Yang sudah Jadi guru Penggerak Dan Mendastar PP Ya sekarang Iya Sedang proses Mendasteran PP Mohon doanya saja Nanti dari PP Kemudian Fasilitator Amin Saya kebetulan Kemarin Pas saat Pendaftaran itu Saya ada Kendala Di mata saya Bu Eni Sehingga Saya tunda dulu Tidak ikut Mendaftar Nanti kalau Masih ada waktu Insya Allah Saya ikut Mendaftar Jadi pesan saya Pada teman-teman Terutama Di Guru-guru SM Energi 1 Tanggir Monggo Ayo ikut Mendaftar Masih ada Programnya Semoga Masih ada Dita Semoga Masih Kalau masih Ayo diikuti Nggak Bayar Kok malah Kita dibayar Ya Bu Eni Sedikit banyak Kita dapat Uang Aku Dari pemerintah Kalau dikumpulin Bisa kok Buat beli motor Kumpulin berapa lama itu Selama saya menjadi PP Selama 9 bulan itu Kalau Saya kumpulin Misalnya 9 Itu Bisa Dapat motor Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Ada Ini ya Bu Motivasinya Selain internal Diri kita sendiri Juga Eksternal Juga ada Motivasinya Artinya Ini sebagai bentuk Apresyasi Dari pemerintah Untuk Kita Bapak Ibu Guru Yang mau berkontribusi Dalam Memajukan pendidikan Di Indonesia Apalagi nanti Kalau Fasilitator Itu Lebih Yang paling tidak Mengganti Lelah kita Dan menyenangkan Jadi PP Saya harus Datang Ke sekolah Masing-masing CGP Di sana Kita perkenalan Dengan Kepala sekolahnya Kemudian Lebih banyak relasi Ya sedikit ilmu Di sana Kemudian Jadi temannya banyak Dengan guru-guru Di sana Pulangnya Di oleh-ole Itu Yang pasti Banyak manfaat Yang diperoleh Tidak hanya Berupa Mungkin finansial saja Tetapi yang jelas Ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Itu nanti bisa kita tularkan Ya Bu Dan sertifikatnya Oh dan sertifikatnya Sertifikatnya diunggah Akhirnya saya nilainya Tertinggi kan Oh iya Luar biasa Nilai IPSN-nya ya Bu Dan nilai IPSN-nya Jadi saya Paling tinggi Di SMA 1 Karena saya punya Sertifikat-sertifikat Itu tadi Pengalaman saya Di kelas PP Kemudian Pelatihan-pelatihan Yang lain Itu ternyata Memberi kontribusi Yang Positif Jadi menyenangkan Perkembangan Kalau saya Alhamdulillah Saya syukur Baik Bu Nati Udah banyak nih Kita ngobrol Bu Nati Terakhir mungkin ya Satu pertanyaan terakhir Tentunya sebagai Figur seorang guru Kita punya Harapan-harapan Untuk pendidikan Di Indonesia Sejak ke depan Dan juga untuk Lingkungan terdekat kita Untuk Siswa-siswa Tidak hanya di SMA Negeri 1 Cangkringan Tetapi juga Di seluruh Wilayah Kabupaten Sleman Ataupun daerah istimewa Yogyakarta Atau justru lingkup Yang lebih luas Secara nasional Apa nih Harapan Bu Nati Sebagai seorang guru Yang sudah menorehkan Begitu banyak prestasi Untuk pendidikan Di Indonesia Di masa-masa yang akan datang Baik Ini memang agak Sebenarnya agak sulit Tapi Ya Tidak ada salahnya Saya mengajak teman-teman Ayo Jangan mau Jadi guru biasa Jadilah guru Yang luar biasa Artinya Punya prestasi yang lebih Dibandingkan teman-teman Dan Meraih apa yang Bisa kita raih Kalau tidak bisa Ya memang Ya tidak bisa Jadi apa yang kira-kira Mampu kita jalani Kita usahakan Secara maksimal Kita usahakan Semaksimal mungkin Itu yang pertama Yang kedua Dalam kita Menjadi guru Kita menyampaikan ilmu Kepada Siswa-siswi kita Anak-siswi kita Berikan ilmu itu Secara iklas Saya Dengan niat ibadah Siswa Saya menyampaikan ilmu Untuk murid-murid Saya Saya Berusaha Tidak marah Tidak Emosi Saya Memperhatikan Individual Diferensiasi Setiap anak Itu berbeda Setiap anak Itu punya Kemampuan Sendiri-sendiri Tidak ada Anak yang bodoh Ya Ini yang perlu Dicatat untuk Bapak ibu guru Tidak ada Murid yang bodoh Mereka punya Passion-nya masing-masing Punya Passion masing-masing Punya Banget istimewan Beda-beda Jadi kalau Tidak pintar matematika Misalnya Mungkin dia pintarnya Di bidang Gambar Pelajarannya Atau mungkin Di bidang lain Jadi Jangan dianggap Anak itu Bodoh Hanya karena Tidak bisa Mengikuti pelajaran Yang diampu oleh Bapak ibu guru Tertentu itu Yang kedua Yang ketiga Kita harus Mau Mengikuti program-program Yang diadakan oleh Pemerintah Seperti yang saya katakan tadi Ada program guru penggerak Ayo ikut Daftar Berpartisipasi Kelowongan jadi PP Jadi CKB Ayo kita ikut Mendaftar disitu Jangan kita Tuek-tuek Ya Karena kita Harus bisa Beradaptasi Dengan perubahan Ya bu Zaman itu Semakin hari Semakin berkembang Berkembang Saya yang Beberapa tahun lagi Pensiun Itu juga Tidak mau kalah Ketika saya di kelas Tuan anak-anak Pada tiktokan Saya tidak mau kalah Ikut tiktokan dong Terus Saya kan tidak bisa Saya minta Ajarin kok Sama anak-anak Gimana nih caranya Akan tiktok Ilmu itu bukan dari guru Ternyata dari siswa pun Bisa Eh tiktokan Gimana sih nak Kita diajarin Gini loh bu Gini loh bu Ya memang mereka Ajarin saya juga Tidak cukup sekali Karena kan Sudah tua Ini daya tangkapnya Sudah Berbeda Daya tampungnya Ini memorinya Sudah penuh Utang sana Utang sini Mungkin itu membuat penuh Banyak yang dipikirkan Tapi intinya Bahwa saya tidak Mau ketinggalan Zaman Luar biasa Meskipun Harus tertatih-tatih Mengikuti Saya tetap Berusaha Ikut Berpartisipasi Dalam perkembangan zaman ini Apapun kemaduannya Nah ini yang Dulu setiap ada Perkembangan Teknologi itu Saya tulis menjadi Sebuah PTK Dulu ada Museum Facebook Itu saya tulis Menjadi PTK Bagaimana Memanfaatkan Facebook Sebagai media Pembelajaran Ada musim Pokoknya Media sosial Media sosial Apa itu Saya tulis Dan alhamdulillah Setiap tahun Yang mengantarkan saya Ke Jakarta Dan membuahkan Rumah prestasi Itu tadi Jadi Kita Jangan Hanya diam Berponkotangan Menunggu Kapan pensiun Itu jangan Tapi di Di saat Kita sambil Menunggu masa-masa Itu tiba Kita masih tetap Bisa Berprestasi Berbuat sesuatu Yang lebih Untuk Mengembangkan ilmu Dan untuk Memimbing Anak-anak kita Supaya menjadi Anak yang Berprestasi juga Luar biasa Berprestasi juga Oke luar biasa Inspiratif sekali Bu Nati Terima kasih ya Untuk ngobrol-ngobrol Yang nanti Tentunya Tayangan ini Ini akan menjadi Inspirasi Tidak hanya Untuk Bapak ibu guru Tapi juga Untuk seluruh Siswa-siswa Tidak hanya disini Tetapi di lingkup Yang lebih luar Dan bapak ibu guru Semua Dan juga seluruh siswa Kita semua Harus bersinergi Untuk menjadikan Pendidikan di Indonesia Menjadi Sesuatu yang lebih Positif Kemudian Menjadikan Pendidikan Transformasi pendidikan Ini menjadi Suatu hal yang Bermakna Dalam kehidupan Kita semua Baik itu Untuk para siswa Ataupun bapak ibu guru Semua Mungkin ada Closing statement Kalimat terakhir Yang ingin disampaikan Yang terakhir Saya sampaikan Bahwa Kita Tidak boleh Patah hati Patah semangat Patah arang Untuk selalu Berkembang Dan berkembang Meskipun Sudah mau pension Ayo Masih ada waktu Masih ada keempatan Ilmu itu Masih tetap Terus berkembang Jangan berhenti Belajar Oke Jadi pembelajar Sepanjang hayat Sepanjang hayat Betul Dan ingat Individual Diferensiasi Setiap anak Berbeda kemampuan Sehingga kita harus Memberi akomodasi Kepada mereka Yang punya bakat ini Harus kita fasilitasi Punya bakat ini Harus kita Fasilitasi Yang terakhir Maju bersama Hebat Maju bersama Hebat Semua luar Biasa sekali Obrolan kita pada hari ini Insya Allah nantinya Bermanfaat Untuk seluruh Viewer dari Mondrogeni Podcast Dari hari guru ini Kita berpetan ya Bu Nati Bahwa Tadi seperti disampaikan oleh Bu Nati Semua anak itu Istimewa Dengan bakat istimewanya Masing-masing Dan tentunya Semua bapak ibu guru Juga istimewa Dengan istimewaannya Masing-masing Terakhir Kembali kami ucapkan Selamat hari guru nasional Yang ke-78 Semoga kita semua Bisa menjadi Agen-agen transformasi Perubahan Paradigma pendidikan Di Indonesia Menjadi lebih baik Dan berkualitas lagi Terima kasih Bu Nati Untuk obrolannya hari ini Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Kami akhiri Untuk podcast Pada hari ini Terima kasih Untuk semua pemirsa Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax